Uang kuno Nederland Indies atau Hindia Belanda Serikun I, tahun 1901-1924 Serikun I hanya terdiri dari satu pecahan saja, yaitu 5 golden. Terdapat dua variasi nomor seri, yaitu hitam dan merah. Terdapat setidaknya 9 jenis tanda tangan ditambah 1 variasi tanda tangan hemet dan zelinga yang terdiri dari dua jenis warna nomor seri, sehingga total semua terdapat 10 variasi. Uang ini memiliki pengaman berupa tanda air atau watermark berupa bertulisan JB besar dengan gaya gotik. Menurut katalog PIK, uang yang diberikan nomor urut 61 ini dibedakan berdasarkan warna nomor serinya. 61 A, warna nomor seri hitam, dua huruf lima angka. 61 B, warna nomor seri ada yang hitam dan merah. 61 C, warna nomor seri merah, dua huruf enam angka. Bila diperhatikan dengan lebih teliti, ternyata terdapat perbedaan teks undang-undang pada bagian sisi belakang. Seri dengan tanda tangan nomor 10 sampai dengan 16 memiliki teks yang berbeda dengan yang nomor 17 dan seterusnya. Menurut informasi dari seorang kolektor, kemungkinan peralihannya terjadi pada variasi tanda tangan nomor 17 di sekitar tahun 1917 dengan 1918. Bila diperhatikan dengan teliti, terdapat beberapa kekurangan atau kesalahan pada semua katalog yang ada. Katalog Mephius hanya melampirkan tujuh jenis variasi tanda tangan, tetapi dengan tepat membedakan variasi teks undang-undang dan perbedaan nomor seri warna hitam dan merah pada variasi nomor 18. Katalog PIK, 61 B yang terdiri dari dua jenis warna nomor seri diberikan pada variasi nomor 17, padahal yang benar adalah variasi nomor 18. Jadi seharusnya yang tepat adalah 61 A, saik necur nomor 10, 13, 14, 15, 16, 17, 61 B, saik necur nomor 18, 61 C, saik necur nomor 19, 20. Sedangkan katalog Kuki hanya menampilkan empat jenis variasi tanda tangan. Seri kun satu ini seringkali disebut sebagai seri kun kecil alias bebikun. Mungkin karena pecahannya yang bernilai kecil, seri ini cukup sulit ditemukan dalam keadaan baik, apalagi yang bernomor seri hitam. Variasi spesimen bernomor jalan lebih banyak ditemukan dibanding seri non-spesimennya. Ada kemungkinan terdapat variasi tanda tangan yang belum terdata. Karena variasi tanda tangan cukup banyak, rasanya tidak mungkin kita bisa mengumpulkan semuanya secara lengkap. Demikian video singkat uang kuno Nederland Indies atau Hindia Belanda Seri Kun 1 tahun 1901-1924. Terima kasih.